Saya tidak punya ilmu apa-apa gitu kan ya Apalagi ilmu dagang yang saya pikir sebetulnya gampang mungkin ya Hanya beli barang kemudian kita jual Ternyata di dalamnya ada saya ketemu sama selos Saya punya SDM, saya punya pelanggan Ternyata ilmu saya yang saya sok tau itu Dari basicnya matematika ternyata masih kurang Jadi saya menciptakan disini itu Women will ini bagus banget Karena disini kita bisa bertukar pikiran gitu kan nantinya Bahwa usaha itu memang tidak dibutuhkan cukup teori aja Tapi ternyata praktek dan butuh pengalaman dari orang lain Usaha minimarket itu pada awalnya bagus Karena apa? Barangnya ada Kemudian modalnya masih banyak Kemudian SDMnya juga bagus gitu kan Ada dibantu teknologi, waktu itu ada kasir Dan secara Facebook itu sudah ada juga gitu kan Tapi dalam perjalanannya sampai 2019 ini Masalahnya jadi banyak karena sekarang itu orang membuka usaha itu gampang banget Semua orang kayak menjamur apa usahanya Salat aja mungkin salat A sampai salat Z sampai kurang jadi Z A sampai Z Z gitu kan Jadi harapannya di Women will ini kita bisa menemukan Kita tuh punya karakteristik jadi produk yang mau kita launchingkan gitu Kalau usaha saya sampai sekarang masalahnya di SDM Mbak Karena SDM itu turn overnya cepat banget Kita sebagai pemilik usaha pengennya tuh Ayo deh semua ngerasain deh usahaku Kalau usahaku ini maju pasti kita maju bersama Tapi pada kenyataannya berat gitu kan Jadi biar dilihat aja karena kita gak sanggup gitu kan Kemudian yang kedua adalah masalah yang pertama persaingan Yang kedua masalah SDM Yang ketiga adalah masalah komplain sama pelanggan Kadang kita udah ngajarin bagian CS, bagian jawab, bagian kasir untuk sopan gitu kan 3S senyum salam sapa Pada kenyataannya mungkin dia habis putus sama pacarnya Ngadepin pelanggan, ditanyain Ada blue band gak? Yang ada tuh SIMAS Nah ya yang blue band Kan kita gak tau gitu kan Dan kita gak mungkin ada di toko itu setiap hari Karena tadi katanya Apa sih bisa dilakukan oleh ibu-ibu seperti aku Nah ibu-ibu itu kan tugasnya masak gitu Tanya di rumah Nomor Terus sampai sekarang masalahnya itu Mbak Jadi SDM sama bagaimana saya menjaga eksistensi dari usaha saya Terima kasih